Adakah saya berdosa kepada mak saya jika saya terlalu mengikut istri saya kerana ingin mengelak pergaduhan? Saya risau. Habib istri saya sering mengutamakan keluarganya melebih saya dan keluarga saya. Sehingga saya jarang berjumpa orang tua saya karena seringkali cuti akan pulang ke kampung istri. Lalu saya tidak menurut kehendak istri, dia akan mengungkit pelbagai isu yang menjadi pergaduhan. Adakah saya berdosa kepada mak saya jika saya terlalu mengikut istri saya kerana ingin mengelak pergaduhan? Saya risau, saya kelihatan seolah-olah lebih mengutamakan kehendak istri. Perlu ada satu diskusi yang sehat, adil dan juga seimbang. Yang isi kok perbicaraan ini adalah untuk masing-masing sedar bahwasannya sama-sama punya keluarga dan sama-sama memiliki hak untuk disambung dan dihormati keluarganya. Perbincangan seperti ini perlu untuk difahami oleh kedua belak pihak. Dan perbincangan yang sehat dan dalam suasana yang baik akan membuka hati untuk menerima kebenaran. Karena manusia ini sifat semula jadinya akalnya akan memihak kepada kebenaran. Bila dalam keadaan sama-sama boleh menerima setahun ini di sebelah suami, setahun ini di sebelah istri akan lebih baik seperti itu. Jadi sama-sama diberikan haknya masing-masing. Bila akan diutamakan yang mana satu tentunya dalam hal ini, suami mempunyai hak yang jauh lebih besar kepada istrinya. Bukan sebaliknya. Itu hak suami kepada istri terbesar bagi istri setelah Allah dan juga Rasulnya adalah suaminya. Kan selalu dengar kalau saya perintahkan orang sujud kepada orang lain, saya perintahkan istri sujud kepada suaminya. Jadi hal ini perlu untuk diberi perhatian. Ya ini supaya adanya keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Kalau punya orang tua sama-sama ingin dihormati kedua orang tua. Sepertimana orang tua kita mahu dihormati, orang tua orang lain juga mesti dihormati juga. Bila diutamakan yang mana? Bagi suami, suami adalah diutamakan. Adakah si suami akan berdosa karena mendahulukan istrinya berbandingkan kepada menziarahi kepada orang tuanya? Karena mengelak daripada pergaduhan, tengok keadaannya. Bila perbuatan si suami tadi mengelak daripada pergaduhan menyebabkan dia menyakiti perasaan orang tuanya, ya dia akan berdosa karena mendahulukan istri dengan menyakiti orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya tidak sakit hati, orang tuanya okeylah tak apa, kasihan tengok anaknya, karena istrinya mau menang sendiri, istrinya tak mau taat, sudah ada anak dalam kondisi yang sukar untuk terus berlakunya pergaduhan dan akan menemukan hal-hal yang tak elok. Jika orang tua boleh memahami dan tidak tergores perasaan, maka tidak berdosa. Walaupun tetap si istri akan salah dengan perbuatannya karena egois dengan sikapnya tidak mahu mengambil berat tentang orang tua si suaminya. Yang punya orang tua dia seorang ke? Yang suaminya tak punya orang tua, orang tua yang ada itu apa? Batu ke? Bagaimana dia nak hormat orang tuanya? Hormat dia orang tua pasangannya kan begitu. Barulah nampak seperti itu adalah adil. Yang penting sekali, jangan sampai si lelaki, si suami hanya mencari reza si istri menyakiti perasaan orang tua. Tidak ada bagi suami yang lebih afdal setelah Allah dan Rasulnya, kecuali orang tuanya. Bagi si istri tak ada yang lebih afdal setelah Allah dan Rasulnya, kecuali suaminya.